Kecelakaan hingga menyebabkan buus terguling dan terbalik terjadi di Muaro Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kerinci, Jambi, meski tak ada korban jiwa, sebanyak tiga orang anggota Brimob mengalami luka berat dalam kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Kerinci Edi Mardi menjelaskan, buus tersebut membawa 33 anggota satuan Brimob Polda Sumsel. Satu peleton Brimob itu berasal dari Polda Sumsel dan ditugaskan mengamankan pilkada di Kerinci dan Sungai Penuh, kejadian itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, saat mereka, anggota Brimob, mau pulang ke Palembang usai tugas BKO di Kerinci, kata Edi Mardi, Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020. Insiden tersebut diduga disebabkan lantaran kondisi jalan di daerah Muaro Hemat yang curam dan sempit kemudian jalan juga menikung dan menurun. Hal ini diperkirakan membuat buus tak terkendali, terguling dan terbalik, ya terguling di Muaro Hemat, kondisi jalan menurun dan ada tikungan, mobil jadi tidak terkendali, tutur Edi Mardi. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun, tiga orang anggota Brimob mengalami luka berat, sedangkan beberapa orang mengalami luka ringan, pertolongan pertama dilakukan di puskesmas Muaro Hemat, sedangkan personel yang luka menjalani perawatan di RSMH Talib, kota Sungai Penuh, semua personel kembali lagi ke Kerinci dan belum pulang ke Palembang, masih ada yang dalam perawatan, kata dia. Terima kasih.